Halo Coference, sekarang kita akan membahas soal tentang FPP. Perhatikan baik-baik ya, di dalam soal Coference diminta untuk mencari FPP dari 32 dan 48. Sebelum mengerjakannya, Coference harus ingat beberapa definisi berikut ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya, faktor persekutuan terbesar atau FPP merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis beberapa bilangan sekaligus. Sekarang kita akan mencari FPP dari 32 dan 48 menggunakan metode tabel ya. Kita gambarkan tabelnya sebagai berikut. Caranya yaitu kita bagi bilangan tersebut dengan bilangan prima dimulai dari yang terkecil terlebih dahulu. Metode tabel akan berakhir saat baris terakhirnya bernilai 1 ya. Nah sekarang, 32 dan 48 sama-sama kita bagi dengan bilangan prima 2. 32 dibagi 2 yaitu 16, 48 dibagi 2 yaitu 24. Karena 2 ini sama-sama habis membagi 32 dan 48, maka kita tandai dengan warna merah ya. Selanjutnya, kita bagi dengan bilangan prima 2. 16 dibagi 2 yaitu 8. 24 dibagi 2 yaitu 12. Kita tandai 2 ini dengan warna merah ya. Selanjutnya, kita bagi dengan bilangan prima 2. 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kita tandai 2 dengan warna merah ya. Lalu kita coba bagi dengan bilangan prima 2. 4 dibagi 2 yaitu 2. 6 dibagi 2 yaitu 3. Kita tandai dengan warna merah. Selanjutnya, kita bagi dengan bilangan prima 2. 2 dibagi 2 yaitu 1. 3 tidak habis dibagi 2. Maka tetap kita tuliskan 3 ya, kofrens. Sekarang, kita akan coba bagi dengan bilangan prima 3. 1 tetap kita tuliskan 1. 3 dibagi 3 yaitu 1. Nah, baris terakhirnya sudah bernilai 1. Maka, metode tabelnya sudah selesai ya. Sekarang, kofrens harus ingat. Cara mencari FBB menggunakan metode tabel yaitu mengalikan bilangan prima yang habis membagi kedua bilangan. Atau, kita kalikan semua bilangan prima yang ditandai dengan warna merah ya, kofrens. Sehingga, FBB dari 32 dan 48 yaitu 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2. Sekarang, kita akan ubah ke dalam bilangan berpangkat ya. Karena 2 dikalikan sebanyak 4 kali, maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 4. Jika kofrens coba hitung, maka hasilnya adalah 16. Jadi, FBB dari 32 dan 48 itu adalah 16. Pilihan jawaban yang tepat adalah C. Wah, kita sudah selesai nih, kofrens. Mudah sekali ya. Tetap semangat belajarnya. Dan sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.